Perlindungan saksi dan korban telah menerima sejumlah permohonan dari saksi dan keluarga terpidana kasus pembunuhan VINA. LPSK menyebut masih melakukan pendalaman. Ketua LPSK Ahmadi menyatakan perlu menelaah permohonan perlindungan yang diajukan saksi dalam kasus VINA. Ahmadi juga menyampaikan syarat permohonan perlindungan para saksi dan menjelaskan hak untuk mendapatkan perlindungan itu. Memandang perlu melakukan pendalaan secara mendalam dalam kasus ini untuk dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Ini karena korban, kalau kita dilap undang-undang, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi akibat sejati untuk pidana. Saksi dan korban berhak memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah diberikan. Ini di pasal 5 Undang-Undang 31-2014. Pemberian saksi dan korban, tindak pidana dalam kasus tertentu, juga diberikan berdasarkan keputusan LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Wawan Fahrudin, menyebut 10 orang, termasuk saksi dan keluarga korban kasus VINA, ajukan permohonan perlindungan. LPSK akan melakukan asesmen psikologis untuk menilai kesaksian. Pak Wawan. Sehingga saling berkesesuaian satu sama yang lain apa tidak, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesaksian ini benar apa adanya. Persoalannya yang kemudian, karena ini kasusnya cukup lama, 8 tahun yang lalu, para saksi maupun keluarga korban juga agak kesulitan mengingat kasus kesaksian ketika kasus ini terjadi pada waktu itu. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Sri Nur Herwati, menyatakan baru satu orang terpidana kasus VINA yang mengajukan permohonan, namun masih dalam proses asesmen psikologis sehingga belum dalam kesimpulan resmi. Narapidana sampai hari ini kami belum menerima pengajuan permohonan dari para narapidana. Ada satu, cuma tapi masih dalam proses asesmen psikologis dan juga penelahan. Jadi belum sampai pada satu kesimpulan secara resmi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK juga sempat mendatangi salah satu saksi kunci, kasus pembunuhan VINA, Suroto. LPSK akan memberikan perlindungan setelah Suroto memberikan kesaksian dalam kasus VINA. Suroto, seorang warga Cirebon, mengaku orang yang pertama kali menemukan VINA dan EKI setelah dianiaya. Suroto menandatangani surat pengaduan LPSK di Kabupaten Cirebon untuk lindunginya setelah memberikan kesaksian di beberapa media masa. Suroto menyatakan siap memberikan kesaksian apabila diminta ke polisian dan pengadilan. Ini KTP saya, cuma aku belum sempat baca. Intinya saya pengen bantu Bapak kalau berkenan. Karena kasus ini kan kasus lumayan besar Pak, takutnya Bapak nanti di mediasi atau di teror atau di apa gitu. Sebelum saya setujuin, saya nanya ke keluarga, nelpon dulu ke keluarga. Itu intinya, yes gak apa-apa. Saudara, polisi hari ini melakukan tes psikologi kepada ayah Peggy Setiawan. Tersangka kasus pembunuhan VINA dan EKI di Mapolda, Jawa Barat. Ayah Peggy menjalani tes sejak pukul 10 pagi. Polisi menyebut pemeriksaan psikologi ayah tersangka Peggy merupakan bagian dari kehati-hatian yang dilakukan polisi dalam menangani kasus pembunuhan VINA dan EKI. Ayah Peggy menjalani tes mulai pukul 10 pagi didampingi kuasa hukum di Ditreskrimum Polda, Jawa Barat. Polda, Jawa Barat juga menjadwalkan tes psikologi bagi Ibu Peggy Kartini hari ini. Namun kuasa hukum menolak karena dinilai tidak ada kaitannya dengan kasus VINA dan EKI. Kuasa hukum menolak Ibu Peggy menjalani tes psikologi karena tes dinilai tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan VINA dan EKI yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kuasa hukum Peggy memastikan Ibu Peggy tidak akan hadir dalam tes psikologi. Kami tim kuasa hukum sudah mendapatkan surat undangan buat Ibu Kartini untuk dilakukan tes psikologi di Pores Cirebon Kota. Namun hari ini tim kuasa hukum pun akan melakukan penolakan terhadap undangan tersebut. Dikarenakan tes psikologi buat Ibu Kartini itu tidak ada repensinya dengan perkara ini. Tim kuasa hukum Peggy sangat meragukan kesaksian AEP karena kita mengetahui bahwa AEP itu menuduh semua dari 5 terpidana pun asal tuduh karena AEP punya masalah pribadi dengan mereka. Ahmad Saifuddin tetangga dari 5 terpidana kasus pembunuhan VINA dan EKI jalani pemeriksaan di Pores Cirebon Kota. Saifuddin diperiksa selama 3 jam dan dicecar 25 pertanyaan. Didampingi kuasa hukum Saifuddin menjalani pemeriksaan selama 3 jam sejak selasa pagi. Saifuddin dicecar sebanyak 25 pertanyaan soal pemeriksaan awal dan kesaksiannya yang menyebut 5 terpidana berada di rumah anak ketua RT, bukan di lokasi kejadian pembunuhan VINA dan EKI. Kuasa hukum Saifuddin menyebut kliennya merupakan tetangga yang tinggal dekat dengan masing-masing terpidana di sekitar jalan Saladara, Kota Cirebon. Yang bersangkutan diperiksa untuk pasal 221 ayat 1, yaitu perintangan penjidikan. Ini sudah dilaporkan di Polda, Jawa Barat dengan model A, akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum tahu siapa terlapornya. Bahwa pada malam kejadian, beliau itu bersama dengan 9 orang temannya, termasuk 5 orang yang saat ini sudah terpidana, berada di rumah anak ketua RT, minep, sampai pagi. Kuasa hukum keluarga VINA, Hotman Paris meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus pembunuhan VINA. Menurut Hotman, banyak dugaan kejanggalan kasus VINA. Hotman Paris mengungkap banyak dugaan kejanggalan dalam kasus VINA, seperti penghapusan 2 DPO hingga penyidikan kasus pada 2016. Hotman meminta Presiden menunjuk tim pencari fakta yang netral dari kalangan akademisi dan ahli hukum pidana. Untuk mengungkap kasus VINA. Pelaku tidak pidana lainnya tidak pernah mengatakan bahwa pelakunya orang lain, tapi kami lakukan bersama-sama. Orang biasanya mengalihkan tanggung jawab kalau dia mengatakan saya tidak melakukan, tapi orang lain. Tapi di sini kan kami lakukan bersama-sama. Sehingga, dan ini putusan sudah final, sudah ingkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan, masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu PG disidangkan yang kemungkinan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Jadi sekali lagi, kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Lalu bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan polisi atas sejumlah saksi di Polde Jawa Barat? Ada jurnalis Kompas TV, Fida Alatas melaporkan dari Polde Jawa Barat. Fida, siapa saja saksi yang diperiksa polisi hari ini dan keterangan apa saja, keterangan penting apa saja yang diberikan kepada penyidik? Ya Friska, hari ini paling tidak ada dua agenda pemeriksaan yang dilakukan di Polde Jawa Barat. Yang pertama, ini adalah pemeriksaan psikologi terhadap ayah Pegi Setiawan. Dan selanjutnya ini adalah pemeriksaan saksi kepada tiga saksi. Yang saksi ini merupakan saksi yang krusial, Friska dan juga saudara mengingat. Ketiga saksi ini juga merupakan saksi yang delapan tahun lalu, ini diperiksa dan dimintai keterangan dan dituliskan keterangan mereka ini ke dalam BAP yang menjadi dasar dari putusan hukuman atas ke delapan terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga EKI delapan tahun lalu. Dan ketiga saksi tersebut, ini adalah Pramudia, Teguh dan juga Okta. Mereka ini merupakan teman dari kelima terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga EKI yang delapan tahun lalu ini tengah bersama-sama dengan kelima terpidana pada saat malam kejadian. Tadi yang pertama, ini adalah pemeriksaan psikologi ayah dari Pegi Setiawan. Di mana ayah dari Pegi Setiawan ini datang ke Mapolda Jabar sekitar pukul 10 pagi dan hingga saat ini Friska dan juga saudara sudah kurang lebih delapan jam berlalu, berlangsung pemeriksaan psikologi kepada ayah dari Pegi Setiawan ini terlihat masih belum selesai. Karena memang baik ayah dari Pegi Setiawan maupun kuasa hukum dari ayah Pegi Setiawan ini belum keluar dari gedung di Traskrim Mumpolda Jabar. Tadi tidak banyak keterangan yang kemudian diberikan oleh baik itu ayah dari Pegi Setiawan maupun kuasa hukum dari Pegi Setiawan saat memasuki gedung di Traskrim Mumpolda Jabar kepada awat media. Namun kami telah mengonfirmasi melalui pesan singkat dan kuasa hukum dari ayah Pegi Setiawan ini membenarkan bahwa kedatangannya hari ini adalah untuk memenuhi panggilan penyidik terkait pemeriksaan psikologi terhadap ayah dari Pegi Setiawan. Dan untuk ketiga saksi yang merupakan rekan dari kelima terpidana hari ini Friska dan juga saudara tadi sebelum dilakukan pemeriksaan ketiganya ini sempat memberikan statement begitu ya kepada awat media dimana hari ini yang akan mereka berikan kepada tim penyidik ini adalah keterangan-keterangan tambahan yang secara garis besar ini adalah membantah atau menyangkal statement mereka kepada penyidik 8 tahun lalu. Tadi dari ketiga saksi yang diperiksa hari ini satu saksi telah selesai diperiksa keluar sekitar pukul 17 Friska dan juga saudara dan saksi tersebut memberikan keterangan saksi tersebut ini merupakan bernama Okta begitu ya ia menyebut bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ini memang sifatnya masih normatif pertanyaan-pertanyaannya juga kurang lebih sama seperti pertanyaan yang diberikan oleh penyidik 8 tahun lalu namun yang ditekankan disini Friska dan juga saudara yang ingin digarisbawahi baik itu dari saksi Okta maupun kuasa hukumnya ini adalah memberikan keterangan tambahan dimana saat itu 8 tahun lalu saat memberikan keterangan kepada penyidik Okta saksi yang hari ini diperiksa ini masih di bawah umur yakni saat itu umurnya 15 tahun dan saat kemudian memberikan keterangan Friska dan juga saudara saat itu Okta tidak didampingi baik oleh kuasa hukum maupun orang tua dari Okta dan inilah kemudian yang diharapkan oleh kuasa hukum dapat dijadikan pertimbangan oleh penyidik sebagai novum atau temuan bukti baru atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang mana kalau berdasarkan kuasa hukum dari Okta anak di bawah umur yang diperiksa oleh penyidik tidak didampingi oleh orang tua maupun kuasa hukum ini merupakan artinya ada kejanggalan prosedural hukum dan untuk dua saksi lainnya hingga saat ini Friska dan juga saudara ini masih berlangsung pemeriksaannya namun yang tentunya tadi digarisbawahi ini adalah untuk menyangkal keterangan para saksi yang 8 tahun lalu ini mereka berikan kepada penyidik karena mereka menilai atau menyebut atau mengakui bahwa 8 tahun lalu keterangan yang mereka berikan ini di bawah tekanan dan juga diarahkan oleh penyidik Friska Nah yang menarik juga tadi selain ada para saksi yang diperiksa termasuk yang diperiksa di bawah umur tanpa didampingi oleh kuasa hukum ini yang jadi perhatian karena diduga ada pelanggaran prosedural tapi yang menarik juga ibu Peggy hari ini kan menolak ikut tes psikologi karena menurut penasihat hukum tidak ada korelasinya dengan kasus tapi kenapa ayah Peggy hari ini mengikuti tes itu? Fida Ya Friska itu juga lah yang kami awak media tengah kemudian meminta keterangan dari kuasa hukum karena kalau kita menilai ke belakang Friska dan juga saudara pemeriksaan psikologi tidak hanya bagi kedua orang tua dari Peggy Setiawan bahkan terhadap tersangka Peggy Setiawan ini juga dipertanyakan oleh kuasa hukum dan bahkan sejumlah pengawat hukum gitu ya Friska dan juga saudara mengapa ini dipertanyakan karena memang biasanya Friska dan juga saudara tes psikologi ini untuk tersangka ini dilakukan kepada tersangka yang kemudian memberikan keterangan atau statement atau kesaksian yang tidak konsisten dan selanjutnya ini adalah dilakukan kepada tersangka yang kemudian dinilai mengalami anomali keadaan mental sementara menurut kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Peggy Setiawan ini sejak awal keterangannya konsisten yang menyatakan atau mengakui dirinya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Fina dan juga Eki dan untuk kondisi mental dari Peggy Setiawan sendiri tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan selalu menyebut bahwa kondisi mental kliennya ini selalu dalam kondisi bagus setiap kali keluarga dari Peggy Setiawan ini menjenguk tersangka Peggy Setiawan dan untuk orang tua dari Peggy Setiawan baik itu ayah dan juga ibu ini dinilai tidak ada relevansinya dalam penyidikan kasus pembunuhan Fina dan juga Eki itulah yang dipertanyakan itulah juga yang menjadi dasar dari tidak hadirnya ibu Peggy Setiawan atas pemeriksaan psikologi hari ini Friska Fida Alatas langsung dari Polda Jawa Barat melaporkan perkembangan terkini penyidikan kasus pembunuhan Fina dan Eki Sapa Indonesia